Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan jadi sasaran pertanyaan tajam dan luapan emosi anggota Komisi 5 DPR fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam soal isu beras mahal. Mufti Anam sampai meninggikan suaranya ketika meluapkan keresahannya akan kinerja RNI dan bulok di tengah isu beras mahal. Hal itu terjadi dalam rakar Komisi 5 DPR dengan Menteri Perdagangan pada Rabu 13 Maret 2024. Mufti Anam bahkan sampai meminta RNI sebaiknya dibubarkan saja jika tidak bisa ikut menstabilkan harga beras. Sama-sama tahu Pak kita tanya ke RNI berapa harganya? 100 ribu Pak per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik saja 70 ribu Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat, menurunkan harga tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya Pak semua ini Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI Pak. Minyak goreng, Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa, Bapak jual harga berapa Pak? 1 liter 25 ribu, gila Bapak ini Pak. Saya tidak tahu apa dasar Bapak menetapkan harga begini Pak. Perbaiki Pak. Kami ini beli kepada mitra kerja kami tujuannya apa? Pertama, karena beli kami banyak. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa kualitas beras dan minyak yang kami berikan kepada rakyat kami, kepada konstituen kami yang terbaik. Tapi bukan kemudian di jirat oleh Bapak, yang kedua ini bisa jadi contoh yang presiden yang buruk buat rakyat kami Pak. Kemudian yang kedua untuk Bulog. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7 ribu, Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial, Bapak punya TikTok tidak? Banyak Facebook tidak? Rakyat kita menjerit Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi galbah kami dibeli paling mahal 5 ribu rupiah. Apa gunanya Bulog, Pak? Malu kami di DPR ini, Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke, Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan, Pak. Itu saja yang kami tanyakan, Pak. Adapun harga bahan pokok perselasan 19 Maret 2024, di tingkat nasional rata-rata mengalami kenaikan. Tak hanya beras, harga bawang merah, bawang putih, gula, dan telur juga terpantau mengalami kenaikan. Kondisi ini menjadi sorotan mengingat mendekati Hari Raya Idul Fitri 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!